Wajah gak harus ganteng karena wajah bisa diperma pakai duit tante Tapi seenggaya kalian gak rusak raimu kayak Voldemort, gyojo Raksan daftar tadi, simpenan tante-tante Gua punya gini, hidungnya gak ada, jangan Hai semuanya, gimana kabar kalian semuanya? Ya ada tante disini, wah tante bungkus aku dong Gak ya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja sehat selalu ya Ingat jangan lupa minum air putih yang banyak Kayak makan yang teratur biar gak gampang sakit Intinya jaga kesehatan temen-temen Kalau dia berasa mau sakit, intinya makan yang banyak Jangan sampai perut kalian kosong kerucuk-kerucuk apalagi sampai perih Kalau udah kena mah sekali pasti akan rentan terhadap mah yang selanjutnya Apalagi kalau dibiar-biarin ya endingnya akan sakit apa? Tipes Itu udah gak enak banget, kalau sakit tipes tuh kayak balongnya dilolosi gitu loh Kenapa kok tadi tiba-tiba aku nyebut tante? Karena hari ini kita akan bahas tante-tante Tante girang, tante-tante punya uang yang ditinggal suaminya jauh disana gitu kan Kita akan bahas tante gitu ya Banyak waktu itu sempet viral di tiktok itu Tante-tante julik aku dong Ya itu sempet viral Sebenernya tidak memungkiri ya Kalau yang jadi simpenan itu bukan cuma kita ABG ABG aku, hmmm amin ABG aku jenom gitu Jadi yang jadi simpenan itu bukan cuma cewek doang guys Bukan cuma ibu-ibu doang Bukan cuma janda-janda doang Tapi duda-duda mas-mas yang masih belia-belia Para laki-laki ini tuh juga bisa jadi simpenan tante-tante Gak usah tante-tante deh Cowok aja bisa jadi simpenan om-om Atau cowok aja bisa jadi simpenan tante-tante juga Semuanya tuh gak memungkiri jadi simpenan juga Nah hari ini aku hanya akan menjelaskan kepada kalian Yang berminat untuk jadi simpenan tante-tante Terlebih untuk laki-laki Jadi buat kalian yang tidak berminat untuk jadi simpenan tante-tante Jangan dengerin konten ini Silahkan dengerin konten yang lain Boleh cek di description box Atau boleh langsung klik channelnya Adila Ulandari Silahkan pilih konten yang kalian suka gitu ya Jadi aku akan menjelaskan untuk orang-orang yang berminat Untuk jadi simpenan tante-tante Mungkin beberapa dari kalian akan merasa Apa sih mbak om gawih konten kong? Hei yang berminat untuk jadi simpenan itu banyak Itu kenapa banyak banget ayam-ayaman di kampus Yang berkeliaran Yang dibiayai offnya Banyak juga cewek-cewek yang kok tetep ayu Padahal rak kerja Kok perawatan padahal rak kerja Padahal perawatan rai Gilarang regoni Laki-laki juga sama Kenapa kok dia bisa mukanya kinclong badannya wangi rapi gitu ya Sorry Kenapa kok bisa badannya kayak gitu Rapi kinclong berotot gitu ya Padahal dia nggak kerja Padahal dia cuma mahasiswa mungkin Atau kerjanya apa gitu doang Gajinya nggak seberapa Tapi dia bisa beli barang-barang mewah gitu ya Ciri-cirinya nggak jauh beda sama simpenan kalau cewek gitu ya Cowok juga sama Nah ini dia ya sih Cara untuk menjadi simpenan tante-tante Tapi sebelum kita masuk ke poin pertama Kalian harus tahu dulu Kalau sebenarnya tante-tante yang nyari simpanan si mas-mas ini tadi Sebenarnya bisa jadi Dia emang udah janda lama Atau dia tidak menikah Atau dia berstatuskan suami orang Tapi suaminya dinas jauh Pulangnya cuma setahun sekali Pulangnya sebulan eh 6 bulan sekali ya Pokoknya rentan waktu pulangnya itu lama Nah itu adalah orang-orang atau tante-tante yang sekiranya butuh simpenan itu Dan nggak memungkiri juga gini Namanya tante-tante Kalau cowok itu kenapa kok bisa dibilang nggak ada expatnya Kenapa? Karena libido seksnya sampai tua pun masih ada Itu kenapa cowok kakek-kakek bisa nikah sama anak umur belia Karena hasrat seksnya masih ada Spermanya masih terproduksi dan sebagainya Beda kalau wanita ada yang namanya menopos Yang namanya menopos itu Apa ya udah nggak bisa punya anak yang jelas Hasrat seksualnya juga udah menurun Itu bisa kalian tanyain langsung ke dokter gitu ya Jadi nggak heran kalau tante-tante ini tuh nggak cuman nyari laki-laki yang good looking doang Tapi bisa diajak ngobrol, berwawasan luas Karena pada dasarnya kalau cewek udah tua itu nggak terlalu butuh seks Mungkin butuh seks tapi nggak terlalu Jadi dia tuh sebenernya kayak cuman butuh ditemenin ngerti nggak? Ditemenin, diperhatiin, disanjung Ih kamu cantik ya, yang kayak gitu disayang Jadi nggak melulu tentang seks Itu yang dibutuhin tante-tante ini Jadi kalian harus dengerin nih buat kalian yang mau jadi simpenan tante-tante Syarat yang pertama adalah Punya wajah dan bodi di atas rata-rata Nggak memungkiri walaupun tante-tantanya udah meletrek gitu ya Always gelambir dimana-mana, sudah keriput ada dimana-mana Tapi tante-tante ini selalu menuntut wajah dan tubuh kalian itu proporsional Even itu nggak proporsional Tapi pecinta daun muda si tante-tante ini tuh suka badan-badan seterek Nggak harus berotot kering kayak bintang elmen itu enggak Tapi seenggaknya seterek gitu loh Jadi buat pegangan dia juga enak Buat ditenteng kemana-mana juga enak Karena kalau badannya tante-tante itu kan nggak selangsing sekarang Atau mungkin ada beberapa tante-tante yang langsing Tapi logika aja tante-tante ini tuh butuh kayak sandaran gitu loh Jadi badan kalian harus seterek Nggak boleh yang kurus, kering, kerempeng cuman balong bintang tok kirain tok Wajah nggak harus ganteng karena wajah bisa diperma pake duit tante Tapi seenggaknya kalian nggak rusak raimu kayak Voldemort gitu Raksan daftar tadi simpenan tante-tante Gue punya gini Hidungnya nggak ada Jangan Kalau sama jisi simpenan tante-tante seenggaknya utuh Manusia utuh nggak harus ganteng nggak apa-apa Nanti bisa diperma soalnya sama tantenya Pake duit dia gitu ya Tapi seenggaknya harus badannya seterek Seterek itu kayak Kayak Marcel gitu loh Badannya gede Enak dipegang gitu Nggak harus yang kotak-kotak roti sobek Ndok nogo Nggak usah Yang penting seterek Yang penting tegak Badannya bagus gitu ya Biasanya tante-tante tuh suka punggung-punggung udang yang agak melengkung gitu Bukan bongkok ya Terus ada puno yang ada orang Tapi yang agak melengkung gitu Jadi terkesan badannya tuh V Hmm Hmm Kayak gitu Itu yang pertama Yang berikutnya Kamu harus punya wawasan yang super duper oke Karena apa? Tantenya lebih lama hidupnya daripada kamu Itu sudah jelas Jadi seenggaknya kamu menguasai topik perbincangan yang biasa diobrolin sama tante-tante dan temen-temannya Dan kamu nggak malu-maluin untuk dibawa kemana-mana Jadi topik pembahasan Misal tantenya lagi ketemu sama koleganya ini Ngobrolin bisnis ini Seenggaknya kamu tahu tentang bisnis itu Seenggaknya kamu tahu tentang dunia itu Misal dunia tentang potong rambut gitu ya Ya kamu seenggaknya tahu dunia persalonan itu kayak gimana gitu loh Model-modelnya Nyari model apa segala macem Obat berapa segala macem Terus ketemu lagi sama koleganya yang ini Bahas tentang bisnis ini Bisnis A, B, C Seenggaknya kamu berwawasan walaupun sedikit Tahu kulit luarnya aja Nggak usah dalam-dalam Tapi kamu tahu semua Karena pada dasarnya tante-tante ini suka diajak ngobrol Ditemenin Didengerin Diajak cerita Diajak nostalgia Bayangin yang dulu Iya dulu tante waktu muda gini 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 Nah kamu harus punya wawasan tentang masa mudanya dia Itu di tahun berapa Dan yang lagi hype itu apa Yang lagi booming itu apa Sebenarnya tante-tante itu suka kayak gitu Nggak perlu tentang seks Nggak harus nge-seksnya jago banget Enggak Tapi sebenarnya dia suka diajak bercanda Suka diajak cerita Lebih kayak anak muda pacaran Nggak harus tentang seks Jadi lebih suka kayak dia disayang Diperhatiin Enggak gitu-gitu Sebenarnya cuma dua aja sih Syarat untuk jadi simpenan tante-tante Dan selanjutnya Eh tiga sorry Ada tiga Tadi satu dua udah Yang ketiga adalah Banyak Kalau kalian emang niat jadi simpenan tante-tante Banyak-banyakin nongkrong di tempat tante-tante Atau banyak ibu-ibu arisan Ya tante-tante genit Yang pasti dandan Bulumata Eyelast extension Tarik benang Yang gitu-gitu yang Pokoknya dandan Bergerombol Wanginya Orangnya udah semeter di sana Tapi wanginya masih di sini Nah Banyak-banyakin nongkrong di tempat seperti itu Kalau di Semarang tuh dulu ada tempat-tempat kayak gitu Tapi aku nggak akan nyebutin tempatnya Ya kan Karena itu akan menjatuhkan tempatnya mungkin ya Tapi banyak-banyakin nongkrong di tempat kayak gitu Biar ada mangsa gitu Biar kalian tuh dimangsa sama tante-tante gitu ya Dan nggak semua tante-tante brengsek juga Kok biasanya malah tante-tante tuh lebih modalin gitu ya Daripada Kalau cewek jadi simpenan om om itu pasti digentuk Tapi kalau cowok jadi simpenan tante-tante belum tentu digentuk Itu bedanya Jadi buat kalian cowok-cowok yang emang udah diingat ya silahkan dengarkan video ini dengan seksama Dan sekali lagi kalau kalian tidak memiliki badan yang tadi tak sebutin gitu ya Seenggaknya sterk nggak harus roti sobek Dengan muka yang nggak harus ganteng Tapi seenggaknya pasaran lah standar Karena nanti bisa diperma sama tantanya Jadi kalau kalian nggak punya syarat-syarat yang tadi tak sebutin Ya jangan mencoba untuk jadi simpenan tante-tante Soalnya ada beberapa orang yang cerita ke aku juga Dia pernah jadi simpenan tante-tante ya bener-bener dibiayain gitu loh Dibiayain semuanya Bahkan dia jadi tempat utangnya teman-temannya gitu itu dan enggak jarang juga kalau tante-tante yang masih suka nge-seks free-seks dan blablablanya imajinasi seksnya itu luar biasa dulu ada yang pernah cerita ke aku kalau jadi tantenya itu cuman satu tapi cowoknya rame-rame dia suka gitu loh jadi tante-tante enggak sepolos itu guys tapi percayalah rata-rata kalau cowok atau om om punya simpenan cewek itu pasti digentuh enggak mungkin enggak tapi kalau tante-tante punya simpenan cowok itu bisa jadi ada kayak kemungkinan kecil untuk tidak digentuh karena tante-tante kebanyakan cuman pengen ditemenin itu tadi gitu tapi tidak menutup kemungkinan untuk ngamar tapi hati-hati juga ya guys tetap resiko ditanggung penumpang seperti gue berhubungan dengan tantenya boleh bojone tantenya sopong ya seseorang gitu ya tiba-tiba gue dibedil saya nggak pakai bojoku sopong mati wek ya jadi hati-hati resiko ditanggung penumpang ya semuanya kembali lagi ke kalian aku hanya kayak ngasih tahu aja eh bisa kok jadi menantan-tante bisa kok jadi ini tapi resiko ditanggung penumpang dan kalau itu kelakuanmu dan kemauanmu kalau kamu sakit jatuh dan menangis diselesaikan sendiri obat disendiri jangan ngerusul jangan ngerusul orang jangan usain orang gitu gitu aja konten kali ini semoga bermanfaat buat kalian ya don't forget to like comment and share videonya ke temen-temen kalian jangan di-share kan ini rahasia kita berdua see you next video bye sub indo by broth3rmax